Intro Kategia sama Mama Hah? Kakak gak ikut gimana kakak Mama murusin dari kecil Kakak dari bayi Semua-semua Sama Mama yang murus Jangan gitu Kak Please Kak Ku menemukanmu Saat bahagiaku telah hilang Kau ubah hidupku Saat semua senyum telah mudah Tak pernah kufikirkan Mendapatkanmu Namun Tuhan titipkan Hati tulus untukmu Cinta tak bersyarah Seperti itulah hatiku Seperti itulah nyawaku Mencintaimu Cinta tak bersyarah Kaulah nafas akhir hidupku Di darahku Menggerak nantiku Tiada lebih indah Selain membuatmu bahagia Bahagia sejati Dari sebuah jiwa nansuci Tak pernah kufikirkan Mendapatkanmu Namun Tuhan titipkan Hati tulus untukmu Tersyarah 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 Kita selalu bersama Cinta tak bersyarah Seperti itulah hatiku Seperti itulah nyawaku Mencintaimu Cinta tak bersyarah Kau lah nepas air Hidupku Di daraku Di hidupku Penggerak nadiku Penggerak nadiku Penggerak nadiku Penggerak nadiku Sekali saya Dewi Cahaya Kemalik Hadir Menemani Anda dalam sudut pandang Membahas setiap permasalahan dari sudut pandang yang berbeda Dan pada kesempatan sore kali ini Saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa Seorang politisi perempuan hebat di Indonesia Berkenan hadir di sini bersama Anda pemirsa KSTV Langsung saja kita sapa beliau Selamat sore Bunda Saya nama Melinda Selamat sore Mbak Dewi Sehat selalu ya Bunda Alhamdulillah Semangat terus yang luar biasa Semangat ya Oke sore hari ini kita akan menjubai pemirsa KSTV di rumah Dalam sudut pandang Kita akan lanjut membahas tentang berbagai hal Tentang kerempuan Tentang pendidikan Tentang anak dan lain sebagainya nanti ya Oke Seperti biasa juga pemirsa KSTV Anda nanti bisa kembali bergabung Bersama kami di jalur interaktif online kita Di 0354 69 44 88 Tapi sebelum kita berbincang-bincang langsung dengan Bunda Fena Melinda Saya bacakan beberapa biodata beliau terlebih dahulu Beliau yang luar biasa Lahir di Surabaya tanggal 29 Juli 1972 Dan beragama Islam Asli kelahiran Indonesia dan putri Indonesia Memiliki nama asli Fena Melinda juga Bukan di Bunda ya Asli ya sama KTP semua sama Semuanya sama Itu tidak ada nama populer Namanya asli ini pemirsa Dan memiliki dua orang anak Plus satu yang baru satu ini Feral Bramasta Lahir di Jakarta 11 September 1996 Ada Atala Neuval Lahir di 24 Agustus 1999 Kemudian yang paling kecil ada Fania Atagina Lahir di Jakarta 16 September 2016 Dan Rewet pendidikan beliau Dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Trisakti Terisakti lulus 1997 SMA 6 Jakarta Selatan SMP 13 Jakarta Selatan Dan SD JPK Wijaya Jakarta Selatan Saat ini beliau berposisi sebagai anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 6 Dapil Kabupaten Tulungagung Kota Kediri Kabupaten Kediri Kota Blitar Dan juga Kabupaten Blitar Nah ini kalau melihat riwayat pekerjaan beliau Pemirsa Luar biasa sekali ibu yang satu ini Meskipun seorang ibu Tapi luar biasa untuk masyarakat pengabdiannya Amin Baik Beliau saat ini menduduki posisi sebagai anggota DPR MPR RI Itu ada di periode 1 Di tahun 2009 sampai 2014 Komisi 10, Komisi 1, dan Komisi 3 Kemudian di periode 2 2014 hingga 2019 kali ini Beliau duduk di Komisi 10 Kemudian Ketua Departemen Kebudayaan dan Pariwiseta DPP Partai Demokrat Tahun 2015 hingga 2019 Sekretaris Departemen Kebudayaan dan Pariwisata DPP Partai Demokrat Tahun 2010 hingga 2015 Humas Forum Perempuan Fraksi Partai Demokrat 2009 sampai sekarang Juga Wakil Ketua 1 Parsi Persatuan Artis Film Seluruh Indonesia Kemudian juga PR Yayasan Putri Indonesia tahun 2003 Serta Kapok Dam BKSAP yang ditetapkan Oktober 2017 Selain berpolitisi Selain juga pemirsa KSTV ini mengenal sosok Bunda Fina Melinda ini adalah seorang artis yang luar biasa ya Bunda ya Ini dulu riwayat di dunia seninya pemirsa mungkin ada bertanya-tanya dong Bukankah itu dulu sepertinya artis Jakarta betul Sudah banyak bermain film Lagu ini juga banyak ya Jadi riwayat di dunia seni Juara 1 dulu tahun 1992 Sebagai pemilihan Abang Noni Jakarta Juga juara 1 pemilihan Putri Indonesia tahun 1994 Kemudian artis film dan sinetron juga Sampai sekarang masih gak Bunda? Kalau itu enggak Sudah 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 ditinggalkan Tapi baru saja ini membuat video klub di lagu terbaru ya Bunda ya Oke nanti kita juga akan bahas Dan pemusaha tempat senam dan gym Serta menjadi pelatih kebukaran di Fina Melinda Studi 1999 hingga 2008 Aktifitasnya juga penyanyi dan presenter Tapi dulu Sekarang-sekarang sudah terjun total di dunia politisi Membantu masyarakat Indonesia gitu ya Bunda ya Insya Allah Oke baik Nah ini Bunda kita baru bincang-bincang dengan Bunda Terkait dengan baru saja album yang kita putar ya Single Tepatnya single Single dengan judul Cinta Tak Bersyarat Ciptaan dari Bade Kris Patih ya Betul Oke ini lagu ini menceritakan apa sih Bunda? Ya sebetulnya kan aku punya anak Namanya Fania Atta Bina Anak itu aku gak mau ngomong adopsi ya Karena dalam Islam itu kita sebutnya memuliakan Jadi lagu ini saya dedikasikan untuk Fania Atta Bina Supaya pada saat dia kelak dewasa Meskipun dia bisa memilih ya Tapi dia merasakan This is my real family Mama Fena, Kak Feral, dan Kak Atala Karena saya tahu nanti di luar sana Pasti omongan orang mungkin gak enak ya Mendiskreditkan dia Dan lebih tujuan utamanya lagi single ini Seluruh penjualannya Karena sekarang dijual sudah di seluruh provider ya Kemudian juga di RBT, di Juk, Spotify, Apple, Music, dan lain sebagainya Jadi saya punya niat sosial disini Seluruh penjualannya saya dedikasikan kepada anak-anak seperti Fania Jadi memang saya ingin mewariskan kepada Feral dan Atala Bahwa kalau kamu ingin menolong orang bisa dari talent Ya misalkan kamu talentnya nyanyi Ya bisa aja nyanyi Tapi outputnya penjualannya buat sosial Misalkan seperti itu Sampai seperti itu ya Apa yang mendasari hal-hal itu terjadi? Ya dalam perjalanan hidup saya 45 tahun Saya cukup banyak makan asam garam kehidupan ya Termasuk salah satunya Waktu kemarin saya nyalek Dan saya menjadi anggota DPR 8 tahun sudah saya istilahnya jadi wakil DPR dari Dapil Jatim 6 ya Tulung Agung, Blitar, Kediri Akhirnya saya percaya namanya keajaiban doa Keajaiban bahwa kalau kita berbuat baik Pasti kita terima yang baik juga dalam hidup kita ya Jadi buat saya oke cari uang ya Iya orang harus cari uang Tapi kan dalam hidup itu harus bisa bermanfaat Melalui pekerjaan saya DPR Insya Allah saya bisa bermanfaat Tapi amal saya kan mesti saya wariskan kepada anak-anak Nah mewariskan contoh itu harus dengan sesuatu yang nyata gitu Jadi ya album ini saya rasa Wah dengan adanya single saya bisa ketemu sama Feral Amatala lebih sering Karena kan bikin video klip ketemu Rekaman ketemu Nanti kalau dipanggil off air ketemu Berarti kan quality time Dan juga ini ada sisi sosialnya Dimana Feral Amatala akhirnya juga tahu Ini gak dibayar loh kak Saya bilang sama Feral Jadi kamu jangan istilahnya minta sama mama honor Jadi ini buat Fania dan juga buat seluruh anak-anak yang seperti Fania yang mungkin kurang beruntung pada saat ini Karena banyak sekali di rumah sakit yang belum diambil oleh orang tua asu Kemudian yang tidak terselamatkan Jadi saya ingin bikin foundation suatu saat nanti Namanya Fena Melinda Foundation Jadi itu ada rumah pintar, ada rumah singgah Termasuk anak-anak yang seperti Fania kita tampung dari segi kesehatan dan lain sebagainya Someday ya setelah saya gak jadi DPR misalkan gitu Amin, semuanya terwujud ya bunda ya Iya Oke nah bunda yang menginspiransi pembuatan album untuk Fania dan melihat anak-anak seperti itu apa? Awal dari itu semuanya Iya karena buat saya Fania ini semacam malekat ya Pada saat saya waktu itu sendiri, lonely, anak-anak jauh Karena saya sempat punya kegagalan dalam rumah tangga Tiba-tiba saya menemukan Fania sesuai tadi ya syairnya ya Ku menemukanmu pada saat bahagiaku telah hilang Ku menemukanmu pada saat senyumku telah pudar Jadi udah orang hopeless lah gitu ya Tiba-tiba datang lah nih seorang bayi anak kecil namanya Fania Dia waktu baru lahir aja dia sudah merasakan kejamnya dunia Dia ditinggal seperti itu Tapi dia sampai detik ini umur satu tahun gak pernah gak senyum Selalu smiling Jadi akhirnya saya belajar dari ini anak bagaimana kita menghargai kehidupan Saya aja yang dari kecil disayang sama mama begitu kegagalan rumah tangga melek gitu ya Tapi anak ini strong banget Jadi saya akhirnya berpikir anak-anak seperti Fania ini harus kita muliakan Caranya gimana banyak cara gitu Salah satunya adalah membuat single lagu cinta tak bersyarat untuk memotivasi semua orang yang namanya cinta itu gak harus sama pasangan Cinta itu bisa kita ekspresikan sama ibu dan anak Jadi seperti itu yang membuat saya Ih kayaknya kalau lagu tuh bahasa yang universal ya Semua orang bisa menikmati Dan Alhamdulillah lagu cinta tak bersyarat ini Mendapat respon baik dari masyarakat Terbukti dari orang-orang selalu bilang Ini lagu kayak lalebay deh Lagu sebelum tidur Jadi kayak apa ya Kalau kita tahu lagu bunda itu kan image-nya kasih sayang ibu dan anak Nah mudah-mudahan bisa menjadi seperti lagu bunda Yang bisa untuk semua orang Semua ibu-ibu dimanapun berada Tentang cinta kasih ya gitu Tapi kalau dengerin bener-bener menangis banget Saya waktu langsung aja nangis Karena ingat awal ketemu Fania Kemudian memperjuangkan dia menjadi anak secara legal Itu gak gampang Karena kan saya ini kan single parent Sebetulnya saya gak masuk kualifikasi Untuk memuliakan ya Atau mengadopsi ya Orang-orang bilang Gak masuk kualifikasi itu Karena harusnya orang yang gak pernah punya anak Harusnya orang yang ada suaminya Tapi Alhamdulillah Tuhan mempermudah itu semua Dan memang mungkin sesuai namanya Atta Bina tuh kan artinya yang dikirim Allah untukku Bahasa Arab Ya memang kayaknya Fania buat saya Dia menutup segala kesedihan saya tuh ya dia Mengembalikan Feral dan Atala Dia juga Fania Semangat yang luar biasa Wah luar biasa Itu priceless banget gitu ya Nah Bunda Terkait untuk pembuatan lirik dari lagu ini Itu inspiransinya Yang membuat kalimat-kalimatnya Ada kerjasama dengan pihak lain Atau murni Ini adalah ungkapan hati dari Bunda sendiri Ya enggak lah Aku kan bukan musisi ya Jadi waktu itu aku berpikir Ah ini siapa nih yang bisa nyiptain syair Yang bisa mengekspresikan perasaan saya Yaitu Badai Badai X Chris Pati Saya telepon awalnya saya enggak kenal sama Badai Cuma pede aja gitu Badai saya mau buat lagu gini 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 Dan hebatnya memang dia bertangan dingin kali ya Dalam waktu lima hari dia siap dengan lagunya Cuma waktu itu Akhirnya saya suka dengan syairnya Terus dia buatin musiknya Tapi musiknya waktu itu BAM Kan mungkin dia band Chris Pati kali ya Jadi aku bilang Chris Pati banget nih Aku bilang jangan dong yang Atala Anakku yang kedua bilang Ma ini lagu mesti melu Jadi kalau bisa musiknya hanya violin dan gitar Dan alhamdulillah akhirnya terjadi seperti itu Dan memang penghayatannya harus dalam ya Karena kan suara kita dominan ketimbang musiknya Dan alhamdulillah sih kalau soal penjiwaan dapet ya Karena kita memang merasakan Vania itu guardian angel di keluarga ini Wah demikian sekali ya Ada apa sebenarnya enggak mudah saat pembuat rekaman Kemudian pembuatan videoclip Tentunya kan pembuatan videoclip ini butuh waktu yang lumayan panjang ya Apalagi melihat kesibukan dari bunda Dari anak-anak gitu kan Nah alhamdulillah kalau rekamannya itu cuma 5 jam Satu shift ya Karena memang kita udah seneng Itu kan lagu catchy banget ya Gampang diafal gitu ya Jadi rekamannya cuma 5 jam Kemudian videoclipnya itu yang punya konsep Veral Makanya tadi kita lihat di awal itu kan ada kayak konflik Karena itu bener Yang sesungguhnya Aku sering di Klas sama Veral pada saat itu Berapa tahun yang lalu Tiba-tiba Vania ya seperti yang di videoclip Bukan hanya menyatukan aku Veral dan Atala Tapi seluruh keluarga besarku Tadi itu kan ada mama Ada papa Semuanya di ngumpul jadi bersatu Kita ketemu untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung Karena sore hari ini bagi anda pemirsa yang bergabung Ada hadiah sebuah CD eksklusif cantik untuk anda Halo Halo Oke saya sekali terputus Silahkan dicoba kembali pemirsa untuk anda ingin bergabung Boleh tanya-tanya seputar bagaimana beliau bisa menjadi seorang politisi Bagaimana bisa mengeterwaktu antara keluarga dan politisi Dan bermasyarakat dan lain sebagainya Silahkan Kita bebas bertanya untuk hari ini ya bunda ya Anda bisa telepon pemirsa di 0354-694488 Karena ini pasti kita ada beberapa hadiah cantik untuk anda Salah satunya adalah Single Cinta Tabersa kali ini Dan juga ada beberapa CD Program Pro Rakyat Nah ini nanti juga kita akan bahas Apa sebenarnya isi dari CD ini Pemirsa nanti juga boleh mendapatkannya Dengan cara gampang hanya boleh bergabung Menelpon langsung di on-air kita Di 0354-694488 Baik saya masih menunggu anda pemirsa di rumah Yang ingin bergabung silahkan sekali lagi di 0354-694488 Oke tapi sebelum kita kembali membahas perbincangan kita Sore hari ini bersama bunda Fina Melinda Kita akan kembali selepas beberapa pariwara berikut ini Berikutnya